Untuk pekerjaan semua ini, perhatikan untuk yang A, sudut-sudut yang sehadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Contohnya adalah A1 dengan B1. Lalu A2 dengan B2. Lalu A3 dengan B3. Dan A4 dengan B4. Lalu yang B, sudut-sudut yang bertak-belakang itu adalah sudut-sudut yang saling membelakangi. Contohnya adalah A1 dengan A3. Lalu A2 dengan A4. Berikutnya B1 dengan B3. Dan B2 dengan B4. Nah yang C, sudut-sudut yang berseberangan dalam. Berarti kalau berseberangan itu yang tadinya, yang satu di kiri, yang berikutnya di kiri kanan atau berkebalikan. Kalau dalam itu berarti yang di bagian sini. Ini bagian dalam. Nah contohnya apa? Contohnya adalah A3 dengan B1. Yang tadi A3-nya di kiri, B1-nya kan di kanan. Dan A4 dengan B2. A4 yang di kanan, B2-nya di kiri. Lalu yang D, kalau yang sudut-sudut berseberangan luar, luar itu yang lebih jauh nih. Di bagian atas ini atau di bagian bawah sini. Lalu kalau berseberangan juga sama. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Contohnya adalah A2 dengan B4. A2 di kiri, B4 di kanan. Dan A1 dengan B3. A1 di kanan, B3 di kiri. Oke. Lalu yang E, sudut-sudut dalam sepihak. Jadi kalau sepihak itu, sudut yang kiri berpasangan dengan yang kirinya lagi. Kalau yang kanan, dengan yang kanan. Tapi kalau misalkan di dalam, ya berarti di area dalam. Contohnya adalah A3 dengan B2. A3 di kiri, B2 juga di kiri. Lalu A4 dengan B1. A4 di kanan, B1 juga di kanan. Lalu yang F, sudut-sudut yang luar sepihak. Berarti berada di area luar. Dan sepihak, berarti yang satu di kiri, yang satu yang lagi juga di kiri. Kalau satu di kanan, satu yang lagi juga di kanan. Contohnya adalah A2 dengan B3. A2 di kiri, B3 di kiri. Dan A1 dengan B4. A1 di kanan, dan B4 juga di kanan. Oke. Yang terakhir, kalau sudut-sudut berpelurus, itu kalau misalkan dua sudut yang digabungkan, akan menghasilkan 180 derajat atau gais lurus. Contohnya mana? Contohnya adalah A1 dengan A2. Bisa. Nah, atau A1 dengan A4. Atau A4 dengan A3. Atau A3 dengan A2. Gitu ya. Lalu, B2 dengan B1. Lalu, B1 dengan B4. Lalu, B4 dengan B3. Dan terakhir, B3 dengan B2. Oke. Jadi, ini jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.